There's not much to do, when all I can, is thinking about you, not doing well, don't know where you are, cause you're not here, it's been way too long, if I can lay down beside you, I would, I would Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabarnya teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat ya Nah hari ini tuh aku mau share kegiatan tapi gak terlalu banyak, ini tuh si ayah lagi bersihin kamar depan ya Nah jadi aku tuh diungsikan di kamar belakang yang kemarin udah aku bersihkan Karena kemarin tuh waktu aku bersihkan kamar belakang tuh setelah selesai ternyata badan aku tuh jadi merah-merah gitu Mungkin karena-karena abu-abu atau debu-debu itu ya jadi memerah Jadi untuk kamar depan tuh aku minta tolong sama pak suami untuk yang bersihkan debu-debunya Nah ini aku berkurung berdua sama ade Rara di kamar belakang ya teman-teman Karena di luar tuh banyak banget debu, jadi aku tuh di dalam kamar dulu Nah ini tuh aku liatin ade Rara tuh kalau di kamar berduaan sama aku tuh sibuk mainin masak-masak seperti ini ya Nanti dia tuh masak, nah nanti aku disuruh untuk makan masakannya Aku tuh sering ya disuruh makan, nanti kalau aku gak makan dia tuh kadang suka ngambek Jadi aku tuh harus makan, makan pura-pura gitu ya teman-teman Jadi dia yang masak, nanti aku yang makan Oke lanjut disini tuh udah selesai si ayah bersihin debu-debu Jadi disini tuh aku bilang kalau soalnya pu biar aku aja Yang penting sawang-sawangnya sama debu-debu di dinding tuh udah disapu Eh maksudnya udah dibersihkan gitu ya Kalau untuk sapu-sapu biar aku aja gak apa-apa Takutnya nanti si ayah kelamaan istirahatnya Karena malam-malam tuh ayah mau berangkat kerja lagi Untuk hari ini tuh kata si ayah cepet mau berangkat kerjanya Jadi aku bilang bersihin sawangnya aja Nanti debu-debunya Kalau untuk yang di bawah nanti biar aku yang ngerjain Biar si ayah sempat untuk istirahat ya Oh iya maaf ya kalau tiba-tiba suara aku tuh kadang mau serak-serak gitu ya teman-teman Gak tau kenapa, mungkin faktor cuaca Karena tenggorokan aku tuh sering kering banget akhir-akhir ini ya Dan maaf juga kalau ada bunyi suara jedar-jeder Karena aku udah bingin tuh di pagi hari ya Sekitar jam 11 pagi Jadi banyak banget anak-anak yang lagi main mercon bambu Jadi yaudah deh gak apa-apa Semoga kalian tetap enjoy ya teman-teman Karena aku tuh lagi kejar tayang untuk hari ini Sebenernya hari ini tuh gak banyak banget ya aktivitas Karena aku tuh gak ada masak Kalau gak ada masak tuh aktivitas aku gak terlalu banyak ya teman-teman Karena kalau hanya bersihin rumah tuh kadang-kadang di handle sama pak suami gitu Tadi juga untuk bersihin kamarnya tuh gak aku record ya teman-teman Karena memang pak suami tuh kalau beres tuh suka gak pake baju gitu Jadi aku tuh gak record pas pak suami lagi beresin kamarnya Oh ya kalian lagi apa nih nontonin video aku Kalian lagi sehat-sehat aja kan Gak terasa ya teman-teman bentar lagi kita tuh udah mau puasa Disini tuh kayak cepet banget gitu ya Waktu tau-tau tahun baru Tau-tau puasa Tau-tau lebaran Tau-tau idul hata Pokoknya cepet banget sih menurut aku waktu ya Mungkin karena kita tuh menjalannya tuh kayak banyak aktivitas Jadi tuh kayak cepet banget ya teman-teman Kalau dulu tuh aku menjalani waktu tuh kayaknya lama banget Apalagi aku tuh di rumah gak ada aktivitas Mager-mageran Kebanyakan tidur Nah itu tuh buat waktu tuh kayak seakan-akan lama Tapi kalau waktu aku semenjak nge-vlog ini tuh kayak waktu tuh cepet banget gitu Perasaan baru bangun tidur tiba-tiba udah mau tidur lagi malam Ada yang ngerasa sih gak sih kayak gitu Pokoknya aku tuh semenjak kenal dunia per-youtube-an tuh kayak lebih banyak aktivitas gitu loh teman-teman Kayak semua tuh mau dikerjain gitu Pokoknya dalam satu hari tuh ada jadwal-jadwalnya sendiri untuk aku Kayak dari pagi sampai siang Kayak dari siang sampai sore Dari sore sampai malam tuh udah ada waktunya sendiri gitu Kapan aku nge-vlog, kapan aku ngedit, kapan aku dubbing, kapan aku bikin video tuh udah ada waktunya sendiri Jadi kayak hari-hari tuh lebih enjoy gitu ya Walaupun aku di rumah tanpa harus pergi kemana-mana tuh Aku tuh enjoy dan banyak punya temen gitu Karena di per-youtube-an itu aku tuh mengenal banyak banget orang ya teman-teman Dari mulai luar kota sampai luar negeri Jadi aku tuh sampai punya kontaknya gitu Maksudnya punya WA-nya Jadi kami tuh kayak lebih sharing-sharing Lebih banyak buat teman Jadi kayak hari-hari tuh gak membosankan gitu Walaupun hanya di rumah Oke lanjut disini tuh aku liatin Ini si ayah mau berangkat kerja ya teman-teman Nah hari ini tuh si ayah berangkatnya cepet banget Ini tuh masih jam 6 gitu Cuacanya tuh masih terang Jadi disini mau pamitan dulu sama gadis-gadisnya Dan ini si ayah lanjut berangkat Dan kami tuh mau mandi dulu ya teman-teman Karena belum ada yang pada mandi Nah disini tuh aku mau bersihin kamar belakang dulu Karena kamar ini tuh aku pake tadi ya untuk istirahat Ini tuh udah malem ya teman-teman Udah sekitar jam 7 Nah ini tuh aku ganti celana Karena tadi celana aku tuh kena basahan Jadi aku tuh ganti celana ya teman-teman Nah ini tuh aku mau bersihin tempat tidur Karena aku tuh nanti kayaknya malem mau tidur disini ya kali Gak tau lah pokoknya dimana-mana aku nyaman aja sih kalo tidur Karena di ruangan depan tuh mau aku biarin dulu gitu Biar debu-debunya tuh pergi dulu Biar bersih dulu nanti baru dipasang spray Biar nanti bisa dipake tidur lagi buat anak-anak Untuk sementara aku mau tidur disini dulu Karena disini tuh udah bersih Gak ada debu gitu Udah dibersihin semalam ya Jadi disini tuh lebih nyaman gitu Nah disini tuh aku bersihnya gak terlalu ekstra sih Santai-santai aja Karena aku tuh jujur masih mager banget Buat video Buat aktivitas tuh mager ya teman-teman Jadi aku tuh videoin apa yang memang bisa aku videoin aja gitu Biar ada untuk yang mau aku upload ya Cuman disini aku tetap Memvideokan yang memang real aku gitu ya maksudnya Memang kegiatan aku di per-youtubean Karena youtube aku kan kegiatan ibu rumah tangga tuh Jadi aku tuh masih bisa bikin video Ya walaupun hanya sekedar video seperti ini Yang penting aku tuh tetap menjaga Untuk kekonsistenan aku gitu ya teman-teman Oke lanjut disini tuh aku mau lipatin pakaian Nah aku tuh sering lipatin pakaiannya tuh malem-malem Cuman udah berapa hari ini aku tuh gak lipatin pakaian Jadi pakaian aku tuh numpuk banget ya teman-teman Disini tuh aku garcep lipatin Biar besok pagi tuh aku gak terlalu banyak aktivitas lagi Jadi kalau malem-malem tuh semua udah dikerjain Di pagi hari tuh paling tinggal masak doang ya Jadi kalau kita udah masak semua tuh udah aman gitu Penting itu kayak rumah tuh dibersihin gitu ya teman-teman Aku tuh terutama kalau malem tuh paling suka tuh ngepel, nyapu Bersihin kayak juci piring gitu Sering aku kerjain malem ya Ditambah karena air itu juga hidupnya seringnya malam Makanya tuh aku jarang banget aktivitas kayak Yang berhubungan dengan air tuh di pagi atau di siang hari gitu ya Paling tuh malem kadang pagi-pagi banget gitu Kayak subuh baru aku nyuci, aku nyuci piring gitu Karena kalian tau sendirikan air pump itu tuh kadang Hidupnya tuh gak nentu gitu ya Apalagi aku tuh adalah kontrakan yang paling terakhir Pump itu pakai untuk 6 rumah untuk 1 air pump Itu kalian bisa bayangin airnya tuh paling kecil tuh di tempat aku Jadi aku tuh harus sabar Makanya harus pandai-pandai ngatur waktu untuk berhubungan dengan air gitu Nah ini tuh aku lipatinnya tuh sendirian ya Nggak dibantuin sama anak-anak Ini tuh mau garcep sih Karena ini tuh udah malam banget Jadi aku tuh harus bisa siap sampai jam 10 gitu ya Atau jam 9 Karena di jam 9 tuh udah waktunya tidur Dan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah anak-anak aku Karena aku tuh kalau lagi beraktifitas tuh Kadang kalau anak aku nanya tuh Kadang itu suka, gak terjawab Sorry ya agak tercancel tadi ada tetangga yang panggil Oke kita lanjut lagi Nah disini tuh aku tuh kayak garcep ya Karena besok pagi tuh abang Rice tuh ada acara Makan bersama gitu di sekolahan Untuk menyambut bulan suci Ramadan Jadi harus bangun cepet Dan memang harus masak gitu ya cepet Atau deh bisa direkot atau enggak Mungkin kayaknya enggak ya Karena aku tuh masaknya pasti pagi-pagi banget Nah ini dia lipatan pakaian aku udah siap Kalau lipatan gak siap tuh berasa udah rapi banget ya rumah Karena memang kita tuh kayak Sumpaknya tuh di rumah yang belum dilipati pakaian Nah lanjut disini tuh aku lanjut Mau susun-susun ke tempatnya Ini tuh bikin emosi sebenarnya sih susun-susun ini Karena aku tuh kayak asal bisa masuk aja sih Karena memang lemarin tuh udah gak muat ya teman-teman Untuk simpan pakaian yang banyak banget Gak tau deh kenapa bisa pakaian tuh sebanyak ini Padahal dulu tuh awal merantau tuh Aku cuma bawa baju tuh kayaknya dua tas ya Gak tau kenapa udah sampai segini banyaknya Yah namanya udah 4 tahun ya Pasti ada beli, ada dikasih juga sama orang gitu ya Jadi kadang-kadang tuh suka dikumpulin gitu Kadang-kadang juga dibawain sama mama aku dari kampung Jadi penuh ya teman-teman lemari ini Ada rencana pengen beli lemari yang laci-laci gitu ya Biar untuk khusus baju anak-anak Cuman memang aku tuh masih mikir gitu ya Karena harganya Kalau yang murah itu ada sih Yang harga 350 Cuman aku tuh pengen banget yang putih gitu Yang estetik gitu ya Aku cek harganya tuh sekitar 1.200.000an Jadi ya kumpulin budget dulu ya Gak bisa dipaksain gitu Langsung ada gitu harus dikumpul-kumpul dulu Oke deh ini tuh adalah aktivitas di pagi hari ya teman-teman Ini aku lanjut di pagi hari Jadi ini tuh aku mau masangin spray Untuk si kamar depan Biar rapi dan biar cepat selesai juga Ini tuh sebenernya dindingnya tuh udah kotor banget ya Ini tuh bekas tampiasan dari luar Bekas coret-coretan anak aku juga Dan banyak banget deh pokoknya Ini tuh sebenernya harus di-chat ya teman-teman Cuman aku usahain nanti Sebelum lebaran Kalau bisa aku udah bisa nge-chat ini rumah ya Karena aku udah risih banget Karena pengen aja gitu biar di konten tuh kelihatan rapi gitu ya Karena kelihatan banget gitu kotor dindingnya Nah ini aku udah pasang sarung bantalnya Dan aku udah selesai dalam beraktifitas Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah nonton video aku Dari awal sampai akhir Yang udah support aku Yang udah selalu like, komen Terima kasih banyak ya teman-teman Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian Sampai jumpa di next video ya teman-teman Assalamualaikum, dadah